Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah menempuh perjalanan satu dekade dengan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang prima. Seiring peningkatan jumlah peserta, kebutuhan masyarakat akan jaminan dan layanan kesehatan juga terus meningkat. Hingga 1 September 2024, jumlah peserta JKN mencapai 277 juta jiwa atau 98,67 persen dari total penduduk Indonesia, selain peningkatan jumlah peserta, mitra fasilitas kesehatan dan berbagai inovasi juga terus bertambah untuk mempermudah akses layanan bagi peserta. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David bangun pada kegiatan sarasehan dengan anggota TNI di Sulawesi Selatan, Kamis 12 September di Makassar menyampaikan apresiasi kepada Tentara Nasional Indonesia yang telah mendukung kesuksesan JKN dengan seluruh prajurit dan keluarganya terdaftar sebagai peserta sejak 2014. Selain itu, TNI juga menyiapkan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kami cukup yakini bahwa seluruh jajaran TNI, baik itu TNI, PMS-nya maupun P3K kalau ada itu sudah menjadi peserta JKN. Jadi sejak berjuruhnya JKN tahun 2014, seluruh anggota TNI beserta keluarga itu adalah anggota JKN. Selain kesertaan juga tadi menyediakan paskes TNI dan kami sangat menambut dengan bahwa ternyata paskes TNI ini mayoritas diaksesnya bukan oleh anggota TNI saja, tetapi masyarakat umum pun menikmati paskes tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 685 fasilitas kesehatan milik TNI, termasuk 570 klinik pertama dan 115 rumah sakit. David juga menyoroti kemudahan akses layanan kesehatan melalui aplikasi mobile JKN, yang memungkinkan prajurit TNI untuk memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertama di lokasi tugas baru. Di lokasi yang sama, Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayor Jenderal TNI ini Purnama menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan telah melakukan kunjungan ke beberapa rumah sakit TNI, baik rumah sakit Angkatan Laut maupun Darat. Hasil penilaian dari BPJS cukup mengembirakan karena kualitas pelayanan di rumah sakit-rumah sakit tersebut sudah sangat baik. Kami kemarin sudah berkunjung ke rumah sakit kami, baik di JNI AL, Darat maupun Udara, dan penilaian dari BPJS cukup mengembirakan karena hasil sangat bagus. Dan kita lihat beberapa rumah sakit terus itu malah membantu beberapa masyarakat. Brand ambasador BPJS Kesehatan, Ade Rai, turut hadir dalam kegiatan ini. Ia mengajak masyarakat dan prajurit TNI untuk menjaga pola hidup sehat dengan rutin berolah raga dan menjaga pola makan. Heru Fajar TV, Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! HUT RI ke-79 memaju PLN untuk terus berjuang menyediakan listrik yang andal bagi masyarakat Kabupaten Banggai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTNG yang berada di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!